Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Solusi Saintec Hari ini kita akan membahas materi tentang kurva titrasi asam dan basah Jadi kurva titrasi asam dan basah yang mau kita bahas itu ada 6 Nah yang pertama ada nanti namanya kurva titrasi asam kuat oleh basah kuat Berarti antara sampel dengan jad pentiternya sama-sama kuat Nah kalau nanti dia sama-sama kuat Maka nanti disini kurva titrasinya kan asam kuat Berarti asam kuat itu pH-nya itu di bawah 7 gitu ya Berarti kita mulai dari pH awalnya Disini pH awal Berarti disini awal artinya sebelum penambahan si basahnya Berarti disini Kemudian nanti disini ini awalnya sebelum penambahan Baru disini nanti setelah penambahan Dari sini ke sini itu nanti dia namanya Titik sebelum titik ekivalen Gitu ya Oke Kemudian habis itu nanti disini titik ekivalennya itu adalah 7 Berarti apa titik ekivalen? Kemarin pada saat Asam dan basahnya itu Dua-duanya habis beraksi Sehingga mementuk yang namanya garam Berarti pada saat titik ekivalen itu Maka yang kita gunakan rumusnya adalah Hidrolisis garam Nah Kemudian disini pentiternya itu adalah basah kuat Daerah perubahan pH drastisnya 4 sampai 10 Daerah perubahan pH drastis Itu adalah ketika ditambahkan Satu tetes saja pentiternya Maka perubahan pH-nya itu menjadi signifikan Gitu ya Oke Kemudian titik ekivalennya itu adalah 7 Indikator yang baik digunakan Kalau di asam kuat oleh basah kuat itu Boleh metil merah Bromtimol biru Dan phenoftalein Tapi yang lebih tajam hasilnya itu adalah Phenoftalein Nah Nanti disini itu sebelum titik ekivalen Maka rumus yang digunakan untuk mencari pH sebelum titik ekivalen itu adalah Rumus asam kuat Pada saat titik ekivalennya 7 itu Menggunakan hidrolisis garam Setelah titik ekivalen Berarti setelah titik ekivalen Maka nanti Yang digunakan rumus untuk mencari pH-nya itu adalah Rumus pH basah kuat Oke Kemudian yang B Berarti disini dia basah kuat oleh asam kuat Kalau dia basah kuat oleh asam kuat Berarti pentiternya itu adalah asam kuat Daerah perubahan pH drastisnya 4 sampai 10 pH titik ekivalennya 7 Indikator yang digunakan itu ada metil merah Belum timol biru dan venaftalein Jadi sama Hanya saja yang membedakan Karena dia basah kuat Basah kuat itu kan pH-nya itu lebih besar dari 7 Sehingga kita tarik titik awalnya itu adalah Dimulai di atas 7 Kalau ini kan tadi asam kuat Berarti disini Nah titik awal ini berarti sebelum Dilakukan yang namanya titrasi Jadi sebelum dilakukan titrasi Nah ini Grafiknya gini turun ke bawah Nah kalau dari sini ke sini Itu nanti dia menggunakan rumus yang namanya basah kuat Ya kan Basah kuat Kemudian pada saat titik ekivalennya Menggunakan rumus hidrolisis garam Setelah titik ekivalennya Berarti setelah titik pada pH 7 Maka kita gunakan rumus si asam kuat Yang ketiga Ada nanti dia asam kuat oleh basah lemah Pentiternya itu adalah basah lemah Daerah perubahan pH-nya itu 4 sampai 7 pH titik ekivalennya 5 sampai 6 Indikator yang baik digunakan itu adalah metil merah Nah ini asam kuat Berarti kalau asam kuat kita mulai dari sini ya Asam kuat nih Dari bawah kemudian ke atas Sampai basah Nah disini sebelum titik ekivalen Nanti kita mencari pH-nya itu adalah asam kuat Kemudian pada saat titik ekivalen Nanti hidrolisis garam yang bersifat asam Kemudian setelah titik ekivalen Maka nanti kita gunakan itu adalah Rumus buffer basah Jadi semua itu grafiknya Hubungan terhadap pH dengan Volumenya Jadi semua hubungan pH terhadap volumenya Ke enam-enamnya gitu ya Oke Yang keempat Ada nanti dia basah lemah oleh asam kuat Pentiternya asam kuat Daerah perubahan pH-nya 4 sampai 7 pH titik ekivalennya 5 sampai 6 Indikator yang digunakan metil merah Jadi ini sama Nah karena disini dia basah lemah Berarti kita pakai rumus Nanti awalnya disini Pakai rumus Yang namanya ini ya Yang pertama ya Yang pertama sebelum dititrasi Pakai rumus basah lemah Tapi setelah dilakukan Ditambahkan volume Si asam sulfat Maka rumus yang digunakan Sudah rumus buffer Gitu Jadi sebelum titik ekivalen Pakai rumus buffer basah Setelah pada saat titik ekivalen Pakai rumus hidrolisis garam Bersifat asam Kemudian setelah titik ekivalen Menggunakan rumus Asam kuat Itu untuk mencari harga pH-nya Gitu Kemudian yang kelima Ada basah kuat oleh Asam lemah Pentiternya berarti asam lemah Daerah perubahan pH drastisnya 7 sampai 10 pH titik ekivalennya 8 sampai 9 Indikator yang digunakan itu adalah Venaftalein Berarti kita mulai dari basah kuat Basah kuat itu pH-nya di atas 7 Berarti grafiknya dari atas Gini kan Di atas 7 hingga ke asam lemah Nah sebelum dilakukan titrasi Kita gunakan rumus basah Basah kuat Kemudian Setelah dilakukan titrasi Maka kita pakai rumusnya Itu adalah Setelah dilakukan Titrasi Berarti ditambahkan ini Status demi status Pakai rumus si basah kuat Kemudian pada saat titik ekivalen Berarti hidrolisis garam bersifat basah Kemudian setelah titik ekivalen Jadi setelah titik ekivalen yang Di antara 8 sampai 9 Kita menggunakan rumus buffer Buffernya itu adalah buffer asam Buffer atau larutan penyangga Kemudian yang keenam Ada asam lemah oleh basah kuat Berarti asam lemah pH-nya di bawah 7 Berarti di sini Sebelum penambahan Basah kuat Maka pH yang digunakan itu adalah pH dari si asam lemahnya Ya kan Pentiternya basah kuat Daerah perubahan pH-nya 7 sampai 10 pH titik ekivalennya 8 sampai 9 Indikator yang digunakan adalah Pheneftaliin Jadi sebelum dilakukan titrasi Pakai rumus asam lemah Setelah ditambahkan Basah kuat Pakai rumus Yang namanya buffer asam Ini buffer asam Pada saat titik ekivalen Hidrolisis garam bersifat basah Setelah titik ekivalen Maka kita gunakan rumus basah kuat Itu rumus-rumus yang digunakan Untuk menentukan pH Yang ketujuh Yaitu titrasi asam lemah Oleh basah lemah Nah titrasi asam lemah Oleh basah lemah Ini sebaiknya tidak dilakukan Kenapa? Karena yang pertama Perubahan pH drastisnya Terjadi sangat singkat Itu yang pertama Yang kedua Nanti tidak ada indikator Yang cukup teliti Untuk mengamati perubahan Warnanya Yang ketiga Reaksi berlangsung lambat Dan tidak tuntas Sehingga titrasi Untuk asam lemah Dengan basah lemah Itu tidak disarankan Oke Kita masuk ke contoh soal Yang pertama Seorang siswa melakukan titrasi 25 ml Larutan CH3 COH 0,1M Dengan larutan NOH 0,1M Perubahan volume Larutan NOH Yang ditambahkan Menyebabkan perubahan pH Jadi ketika ditambahkan volume Sedikit demi sedikit Maka pH-nya itu Semakin bertambah Yang ditanya adalah Grafik yang dibuat Yang dapat dibuat Berarti kalau gitu Kita hubungkan Antara perubahan volume NOH Perubahan volume NOH Dengan Dengan pH Gitu kan Nah sekarang Gini Kita jawab Seorang siswa Melakukan titrasi 25 ml Larutan CH3 COOH CH3 COOH Ini termasuk Kedalam Asam lemah Berarti pH awalnya Dimulai dari Bawah Berarti ini dari bawah Dari bawah Ini dari atas Berarti opsi yang C itu salah Karena awalnya Dimulai dari Di atas 7 Kemudian yang D di bawah Yang E juga Di bawah Kemudian direaksikan Dengan si NaOH Nah Berarti Dalam hal ini Yang dititrasi itu Adalah asam lemah Dengan si Basah kuat Nah Kalau dia Asam lemah Dengan basah kuat Ingat Daerah perubahan Drastisnya Ya Daerah Perubahan Daerah Perubahan pH Drastisnya Itu Drastisnya Yaitu 7 Sampai 10 Kemudian pH Titik Equivalent Jadi pH Titik Equivalent Itu Itu Adalah Sebesar 8 Sampai 9 Oke Dari sini Ini kan yang pertama Ditambahkan itu adalah CH3COH CH3COH Itu adalah Asam lemah Sehingga pH nya pasti dimulai Dari yang mendekat Dekatin 7 Gitu ya Berarti Kalau ini Di bawah 2 Maka ini Seharusnya Asamnya adalah Asam Kuat Berarti salah Ini juga Di bawah 2 Salah Ini juga Di bawah 2 Salah Berarti yang memungkinkan Itu adalah Si E Ini kan nilai pH nya Maka Jawabannya Untuk nomor 1 Adalah Entau Nomor 2 Perhatikan Grafik titrasi Asam-Asam berikut Jadi grafiknya itu Adalah Volume HX Berarti HX Ini adalah Volume Dari si Asam Gitu ya Nah Jika volume larutan Yang dititrasi Sebanyak 10 Mili Berarti yang dititrasi Sebanyak 10 Mili Maka Konsentrasi Basa LOH Adalah Kita buat dulu Dari sini Diketahui Yang diketahui itu adalah Volume dari si HX Itu berapa 25 Mili Volumi dari HX Sebesar 25 Mili L Kemudian Molaritas dari Si HX Ini sebesar 0,1 M Sebanyak 10 Nih Larutan yang dititrasi Berarti larutan yang dititrasi Itu adalah Larutan Si L OH Berarti volume dari Si L OH itu 10 ML Yang ditanya Itu adalah Konsentrasi Berarti M Dari Si L LOH Nah Kalau nanti Misalnya Menentukan Ada grafik Gini Menentukan Volumenya Nanti Garis lurus Sejajar Itu berarti Nanti Volume yang digunakan Manta Nanti Ada soal Disini Misalnya 10 15 Nah Ini Ketepatan Kan Ini Sudah dibuat Hanya Nampak Ke 25 Jadi Kalau Ada Nanti Ini Garisnya Tarikan Garis yang Lurus Dengan Ini Itu berarti Volumenya Nah Disini Dibilang Adalah Titrasi Berarti Kalau Dibilang Titrasi Maka Kita Gunakan Rumus Titrasi Rumus Titrasi Itu Adalah MA VA Dikali A Sama Dengan MB VB Dikali B MA VA Dikali A Itu Kemudian MB VB Dikali B Itu Adalah Basah Nah Asam Itu Adalah HX Basah Adalah LOH Berapa Molaritas Asam Molaritas Asam Adalah 0,1 Berarti Disini 0,1 Kali Volumenya 25 Mili Dikali A Banyaknya H Jadi Disini Banyaknya H1 Berarti Kita Buatkan 1 Sama Dengan Molaritas Basah Yang Ditanya Berarti M Dari Si Basah Volumenya Basah Adalah 10 B Banyaknya OH Itu 1 Berarti 1 0,1 Kali 25 2,5 Sama Dengan Kali 1 Berarti 2,5 MB 10 Kali 1 10 Kali Kemarin Jadi Bagi Berarti Per 10 Berarti Molaritas Basah 2,5 Bagi 10 0,25 M Jawabannya Adalah Ayam Baiklah Demikian Video Kita Kali Ini Mengenai Kurva Tetrasi Asam Dan Basah Jangan Lupa Tonton Video Video Selanjutnya Dari Solusi Sentek Terima Kasih Tuk Tuk Zarati Bet ois Tak Tuk Sse